Hai preview Bismillahirrahmanirrahim untuk belajar lagi kali ini kita akan membuat forum diskusi nah sebelumnya kita lihat dulu pembelajaran yang kemarin untuk absensi kegadiran sudah materi pembelajaran sudah seperti ini mengedit data lihat untuk mengedit data atau misalkan ada yang perlu diperbaiki misalkan ini jadi data kita bisa editnya dari sini data kemudian mengedit data di Excel ya kita tambahkan lagi di Microsoft Microsoft Excel silahkan kelihatan cara silakan silakan lihat cara mengedit data pada program Microsoft 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 seperti video berikut ini contoh ini untuk mengedit silahkan lihat cara mengedit data pada program Microsoft Excel seperti video berikut ini Nah kalau sudah simpan itu adalah bagian untuk mengedit atau memperbaiki tulisan yang akan kita posting apabila terjadi atau bila terdapat kekuriruan nah selanjutnya untuk kuis kita pilih buat lagi seperti tadi nah untuk di sebelah kiri ini adalah topiknya jadi bisa kita lihat untuk perangkat pembelajaran berarti topiknya ini kemudian untuk absensi kehadiran seperti ini materi pembelajaran ini forum diskusi belum ada kuis belum ada tugas akhir bab 1 belum ada nah kalau mau lihat semuanya berarti pilih semua topik yang ini ini adalah tampilan keseluruhan nah baik untuk forum diskusi kita buatkan dari menu buat lagi klik buatnya nah untuk diskusi kita buatkan ke dalam bentuknya adalah pertanyaan pertanyaan kita buat misalkan pertanyaannya sebagai contoh apa pendapat kalian tentang manfaat dari nah apa pendapat kalian tentang manfaat dari mail match kita buatkan sini apa pendapat kalian tentang manfaat dari mail match kita buatkan dari mail match kita buatkan di sini belahkan review terberikan belahkan kemudian di sebelah kanan ini berbeda dengan pertanyaan dengan materi yang tadi nah di sebelah kanan ini kita buatkan poin jadi nanti kita bisa berikan nilai kepada siswa yang sudah memberikan jawabannya di kotak diskusi nah kalau misalkan tidak dinilai ya berarti hanya sebatas komentar saja nah kita buatkan nilainya disini misalkan nilainya 100 ya bervariatif nanti bisa kita kasih nilai tergantung jawaban yang bagus memuaskan dan sebagainya untuk waktunya kita tidak batasi biarkan siswa untuk menjawab kapan saja kemudian masuk ke dalam topik topiknya ada tadi yang tentang diskusi, forum diskusi yang ini kemudian siswa dapat membalas jawaban siswa lain, nah ini maksudnya adalah supaya siswa yang lain bisa memberikan komentarnya nanti bisa dilihat tampilan di siswainya itu seperti apa baik sudah kemudian kita tanyakan nah nanti untuk forum diskusi ini bentuknya adalah pertanyaan nah untuk quiz ini ini kita buatkan lagi untuk quiz buat kemudian untuk quiz ini kita gunakan tugas quiz yang ini karena jawabannya adalah singkat hanya menggunakan multiple choice jadi ini misalkan kita tulis quiz pertama nama quiz quiz satu misalkan kemudian payahnya jawablah jawaban yang dianggap paling benar seperti ini nah untuk tambahannya disini sudah disediakan google formulir yang masih kosong jadi tinggal kita klik nah kemudian nanti kita buatkan quiznya disini nah untuk membuat quiznya nanti kita lihat di video selanjutnya kita akan buat kita sudah buatkan ini close aja nah kita sudah buatkan quiz yang sudah dibuatkan sebelumnya jadi kita close aja dulu yang ini kita tambahkan nah quiznya ada di mana ada di google drive seperti ini di google drive kemudian kita simpan di mana google drive nya baik kita cari di soal yang sudah kita siapkan ada di menu classroom kemudian sudah dibuatkan di informatikan nah ini sore soalnya sudah ketemu kemudian sisipkan jadi bisa seperti ini jadi kita siapkan dulu soalnya kemudian nanti tinggal kita sisipkan atau mau buat langsung seperti yang tadi atau seperti yang tadi sebelumnya karena sini sudah karena disini sudah ada jadi kita gunakan soal yang sudah ada tapi kalau misalkan belum nah nanti bisa dilihat untuk video selanjutnya bagaimana membuat soal di google drive kemudian klik tugaskan satu lagi jangan lupa untuk topik topiknya kita masukkan ke topik quiz kemudian tugaskan nah berarti untuk quiz sudah ada quiz yang pertama baik itu itu saja dulu jangan lupa belajar lagi kemudian klik sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.